Langsung mesin, langsung mesin. Orang tua Kolidatunikmah tak kuasa menahan tangis saat jenazah tiba di rumah duka di desa Jibunar, kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kolidatunikmah merupakan korban mutilasi yang ditemukan di sejumlah lokasi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pelaku mutilasi adalah mantan kekasih korban. Keduanya pernah menjalin hubungan asmara hingga menyebabkan korban hamil tahun 2015 lalu. Namun karena menolak bertanggung jawab, keluarga melaporkan para polisi hingga pelaku dihukum 6 tahun penjara. Setelah lepas dari penjara, pelaku mendatangi korban untuk diajak menikah. Korban menolak karena telah menikah dengan pria lain. Keluarga meminta pelaku agar dihukum seberat-beratnya. Ya, intinya untuk pelaku dihukum seberat-berat mungkin dengan sesuai dengan pasal-pasal yang ada di Indonesia ini. Ya, next time-nya jangan sampai kejadian, kejadian yang seperti ini lagi untuk kasus mutilasi yang terjadi di Jibunar Kalipatan Kecamatan Balapulang. Orang tua korban juga menyebut usai melakukan pembunuhan kepada korban. Pelaku sempat menemui anak hasil hubungannya dengan korban. Terima kasih telah menonton!